Jadi ada yang dicabut, izin-izinnya, untuk diberikan organisasi keagaman. Agama pun akan dia rusak, tokoh agama pun akan dikooptasi untuk mempersiapkan diri dukungan kepada Gibran 2029. Jadi dia udah kerja dari sekarang untuk memastikan Gibran paling lambat, bisa kan paling cepat. Bisa lebih cepat dari 2029 kan jadi presidennya kan. Jadi kalau mengarahkan enggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga enggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Karena dia mengaku bahwa dia itu dimenangkan oleh Jokowi. Memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Nih, mumpung Bapak jadi presiden tuh. Saya mau ngasih saran nih Pak. Apa tuh Pak? Bangun dinasti politik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada pengakuan mengejutkan dari pakar ekonomi yaitu Faisal Basri di dalam podcast Abraham Samad Speak Up. Jadi Faisal Basri membeberkan hampir semua pejabat dikasih konsesi oleh Jokowi. Jadi tujuannya yaitu demi putra mahkota Gibran ya. Jadi Jokowi ternyata sudah berpikir sekarang untuk Gibran supaya nanti pada tahun 2029 sudah menyiapkan Gibran untuk menjadi calon presiden dan menggantikan Prabowo. Jadi menurut Faisal Basri konsesi-konsesi seperti batu bara sudah dibagi-bagikan ya. Terus yang mencengangkan lagi yaitu konsesi ini dibagikan kepada ormas Islam. Jadi apa dibalik ini semua? Jadi Faisal Basri bongkar bahwa ini adalah demi putra mahkota yaitu Gibran. Tapi saya lupa kan dia punya batu bara juga gitu. Jadi bayangkan Luhut punya, Erlanggar Tarto punya, Bahlil punya, Zulkifli Hasan gengnya lagi punya. Semua-semua. Dikasih konsesi semua ya? Iya. Dan ini mau dikasih konsesi kepada organisasi keagamaan. Jadi ada yang dicabut, izin-izinnya, dibukukan untuk diberikan organisasi keagamaan. Agama pun akan dia rusak, tokoh agama pun akan dikooptasi untuk mempersiapkan diri dukungan kepada Gibran 2029. Jadi dia udah kerja dari sekarang untuk memastikan Gibran paling lambat. Bisa kan paling cepat. Bisa lebih cepat dari 2029 kan jadi presidennya kan. Kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo gitu. Jadi skenario ekonominya sudah mulai berjalan sekarang ya Bang? Jadi seingat saya si Fir'aun tidak pernah sejahat itu kepada rakyatnya ya Bang. Dan Fir'aun tidak menyiapkan anaknya untuk diri putra mahkota. Ya kalau ia pun kerajaan. Oh berarti Pak Jokowi menganggap Pak Indonesia ini kerajaan. Namanya kerajaan Jokowi gitu. Jadi menurut Pak Salbasri ya, Indonesia ini adalah kerajaan Jokowi. Mulai dari sekarang pun sudah dipersiapkan semuanya untuk menghantarkan anak kesayangannya putra mahkota yaitu Gibran ya. Dan juga pengakuan yaitu dari Yusuf Wanandi. Dia mengatakan cawe-cawe presiden Jokowi pada Pilpres 2024 terkonfirmasi. Jadi beliau terang-terangan menyatakan bahwa Prabowo jadi presiden karena dimenangkan oleh Jokowi. Tapi apakah mau Pak ada presiden yang berkuasa menang pemilu dengan legitimasi yang kuat dari rakyat itu mau ber-sharing of power. Dulu jadi petugas partainya kita ribut apalagi petugas Jokowi nih Pak sekarang Pak. Ya karena dia mengaku bahwa dia itu dimenangkan oleh Jokowi. Dia mengaku bahwa bukan dia, Jokowi yang menang. Nah ini benar-benar pengakuan dari Prabowo sendiri kepada Yusuf Wanandi bahwa Prabowo memang dimenangkan oleh Jokowi. Makanya kita kemarin tidak heran kalau Prabowo getol sekali memasangkan cawe presnya yaitu Gibran. Yaitu Gerindra mengajukan ke MK untuk masalah usia cawe presnya. Dan itu pun dianggap oleh MK tidak ada pelanggaran di situ. Nah Prabowo sendiri di acara PBNU mengakui bahwa betapa besarnya Jokowi membantu Prabowo yaitu menyiapkan Prabowo menjadi presiden. Ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Jokowi Dodo. Untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Jokowi Dodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat seliti, beliau sangat seliti. Mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang menanggap itu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Nah Prabowo sendiri mengakui kan terang-terangan bahwa memang dia disiapkan oleh Jokowi untuk menjadi presiden 2024. Tetapi yang cukup mengherankan MK sendiri mengatakan bahwa tidak ada cawe-cawe presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Padahal beredar juga video Jokowi mengaku bahwa dia cawe-cawe di Pilpres 2024. Dengan mengatakan cawe-cawe dari keluarga kita sendiri. Sehingga kalau kita lihat memang MK kemarin ya tidak punya nyali ya. Tidak kuat mengatakan kalau telah terbukti bahwa Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024 kemarin. Jadi kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Yang pula dalil bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 aktual. Menurut mahkamah tidak diurekan lebih lanjut oleh pemohon. Seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon. Serta apa bukti dipercayakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon. Baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media masa. Memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan presiden yang berhendak untuk cawe-cawe dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Bidai bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan. Dan tidak dapat begitu. Begitu banyak bukti ya video tetapi mahkamah konstitusi dengan mengatakan tidak ada dalil bahwa Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Artinya memang kalau kita lihat MK tidak punya nyali ya untuk mengatakan bahwa Jokowi yaitu melakukan pelanggaran di Pilpres 2024 ini. Dan kita bisa melihat ya kualitas integritas hakim MK dalam menyidangkan sengketa Pilpres 2024. Artinya tidak perlu berharap banyak jika ke depan terjadi sengketa di Pilpres 2029. Jadi benar masyarakat dan netizen meminta MK untuk dibubarkan saja. MK tidak bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Tidak bisa mengadili sidang sengketa Pilpres ya. Jadi mereka sudah buta hati dan matanya dalam melihat mana yang benar mana yang salah. Dalam mengambil keputusan untuk sebuah keadilan. Kemungkinan kedua adalah MK bubarkan. Tidak berguna kita punya MK. Yang pertama MK itu ternyata memang mahkamah kardus. Mahkamah kolaborasi, mahkamah kardus Bang Eji. Mahkamah kolusi, mahkamah kekuasaan. Pokoknya mahkamah yang jelek lah. Jadi intinya sampah di dalam keranjang. MKnya keranjang, hakim-hakim MKnya sampah. Saya kira ini hal yang harus dibuang, dibersihkan sampah ini. Dengan dua cara. Satu tentu saja penggantian hakim MK. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah MK bubarkan. Tidak berguna kita punya MK. Karena diberi kewenangan untuk melakukan penyelesaian perselisihan pemilu. Ternyata justru dia adalah mafia pemilu. Kalau dia jadi mafia pemilu, maka dia adalah merusak demokrasi. Merusak hak asasi manusia. Bubarkan MK. Jadi benar sekali kata Bapak ini, bubarkan saja MK. Jadi tidak ada gunanya ya. Dan salah satu dari mantan kader Gerindra mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini penuh dengan kebetulan. Pone yang lain, tapi itu bahwa ada korelasinya tidak orang dapat Bansos dengan mencobos 02? Tidak ada. Karena pertama kan Bansos itu perintah konstitusi. Pak Jokowi sedang menjadi presiden. Nah kebetulan nih, anaknya nyalon. Kebetulan? Kebetulan. Semua kebetulan. Ya kebetulan dan ada kesempatan. Bisa kan? Namanya kebetulan mas. Bukanku dengan by design, by coincidence. Kebetulan ada kesempatan yang nyalon. Kebetulan bisa berubah. Kebetulan by design. Dan ini juga kebetulan. Pak Jokowi lagi jadi presiden. Bagi-bagi Bansos, anaknya nyalon. Dan dalam Pak Jokowi membagi Bansos itu tidak ada Pak Jokowi nyuruh-nyuruh milik Prabowo sama Gibran. Coba cari. Ya kan? Kalau orang menyimbolkan Pak Jokowi lebih ke Prabowo Gibran, kan itu penilaian masing-masing. Tapi tidak ada kata-kata. Ini saya bagi Bansos ya, mas. Pilih Prabowo Gibran, tidak ada. Ini di mana kecurangannya? Oke. Kan itu. Kita akan bahas nanti lebih jauh. Tapi kita mau lihat lagi apa yang terjadi di MK. Kita mau nyimak lagi pertimbangan putusan. Nah apa yang disampaikan oleh Arief Kuyono ini mantan kader Gerindra ini adalah sarkas ya. Dengan terpilihnya Prabowo dan juga terpilihnya Gibran adalah serba kebetulan. Jadi masyarakat awam saja bisa menilai bahwa ini didesain. Yang sengaja didesain dari awalnya itu untuk memenangkan Prabowo Gibran ya. Dan juga benar sekali tadi kata Faisal Basri, memang Gibran akan disiapkan mulai dari sekarang untuk menjadi calon presiden pada tahun 2029. Makanya banyak konsesi-konsesi telah dibagikan oleh Jokowi. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen atas terpilihnya Prabowo Gibran ya. Uang negara adalah uang kita, saudara. Kita bayar pajak. Ingat, uang negara adalah uang kita. Kita bayar pajak. Jadi uang negara bukanlah uang dari keluarga sang raja. Karena sang raja sendiri mendapatkan upah dari uang negara yang adalah uang kita. Oleh karena itu, uang negara jangan dibuat foya-foya. Apalagi untuk membangun IKN yang tidak ada urgensinya sama sekali. Sementara di luar sana masih banyak rakyat yang mengalami kemiskinan, masih banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan, masih banyak anak-anak yang mengalami stunting dan membutuhkan gisi yang cukup. Sederhana saja, ingat perintah konstitusi. Yang harus diutamakan adalah mensejaterahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ingat bunyi undang-undang yang utama, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipiara oleh negara. Jadi, uang negara harus diutamakan untuk kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, uang negara jangan dibuat-foya untuk pembangunan IKN yang tidak ada urgensinya sama sekali. Oke? Katakan no dinasti dan no nepotisme. Nah, masyarakat saya cukup cerdas ya dalam memberi pandangannya dan penilaiannya terhadap kepemimpinan Jokowi ya. Dan juga beralihnya pergantian ke Prabowo. Ada, jangan sampai di saat kepemimpinan Prabowo maka akan meniru gaya kepemimpinan Jokowi ya. Jadi, tadi pengakuan Prabowo bahwa dia akan belajar dari Jokowi ya karena pernah kalah dua kali. Jadi, nanti kemungkinan Prabowo akan mengikuti jejak-jejak Jokowi. Bisa saja ya. Kalau tahu nggak, akhirnya Prabowo Subianto jadi Presiden Republik Indonesia. Saya tahu gue Tom, nih mumpung Bapak jadi Presiden, saya mau kasih saran nih Pak. Apa tuh Pak? Bangun dinasti politik Pak, ajak keluarga-keluarga nyalunin ke daerah. Pak, saya juga mau kasih saran Pak. Apa? Mumpung jadi Presiden simpen APBN Bapak buat Bangsos jemur 2029. Nah, mumpung jadi Presiden Pak. Apa lagi Pak? Saya mau kasih saran. Itu adik-ibar Bapak taruh di MK tuh Pak. Pak, mumpung jadi Presiden Pak. Saya mau kasih saran agak serius nih Pak. Hianati orang yang dukung Bapak. Kami orang Bapak menolak kepimpinan Presiden Prabowo. Kami pamit. Pamitnya karena Presiden Prabowo ala tolak tangannya Prabowo itu. Ada darah, banyak darah manusia mereka di tangan Prabowo. Darah manusia Timur Timur dengan manusia Papua. Walaupun Papua mereka menang bilang para Papua. Belum tentu. Orang Papua tahu, orang kumum airita tahu. Orang tidak suka para Papua dari mana mau menang. Dan orang bilang menang tipu. Itu karena belum apa-apa. Dia pakai serp dual. Dan orang belum masih hitung. Wecon. Lekalitas dari dunia naikkan itu bagaimana? Tidak pernah. Kami minta mendukung angket. Kami minta bahwa pemilu ulang kembali atau besok. Supaya nyatakan para Papua boleh ikut. Coba kita lihat benar, tapi Presiden tidak boleh kecampur. Misalkan dulu Presiden. Murni. Prabowo dengan Gibran. Anies Paswedan dengan Mohamin Iskandar. Dan Ganja Barnawa dengan Mabut MD. Coba berlaku ulang dulu yang benar demokrasi. Yang kami mau itu. Kalau menang kami akui lah. Kalau kemarin itu kan struktur kepimpinan Republik ini. Serong ke PIVA. Dan fasilitas negara. Digunakan untuk kepentingan. Dan itu bukan apa. Ini waras Pak. Kita sampaikan. Tapi kalau memang kalau para Papua itu menang bisakan. Kami pamit. Dan kami menolak. Baik. Silahkan Anda beri tanggapan dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.